Korban jiwa yang di mobil putih ada satu korban jiwa dan yang di dalam bus ada 34 orang luka-luka dan supir masih baik-baik saja dan yang mobil putih hanya mengalukan satu korban jiwa. Dan sekarang korban jiwa belum ditemukan sampai sekarang kayaknya dia jatuh di jembatan. Katanya mobil pangandara yang warna putih itu ingin bertemu sekali dengan ayahnya karena merantau. Ya ini saya yang sampaikan kembali ke studio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lapor kita menuju ke TKB. Siap! 86! Cepetan tinggi 195 km Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lapor komandan kita sudah hampir sampai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lapor kemandan kita sudah hampir sampai di TKP Carilah sampai dapat jenazah atau korban kecelakaan kemarin Siap komandan kita akan segera hampir sampai lagi bisa 50 km lagi ganti Siup dimengerti Lapor kemandan kita sudah sampai di TKP Ya selamat berjalan atau selamat bekerja Lapor kemandan kita sudah sampai di TKP Sekarang kita sudah memulai pencarian jenazah Siap dimengerti Mana datu jenazah ya? Memang dah Kalau ajal memang seperti itu ya Mana datu jenazah? Pasti bapaknya sedih banget Atau jangan-jangan bapaknya yang mencari-cari dia Kenapa ini rumah berdiri yang melayang? Oh itu dia! Kenapa ini rumah berdiri? Aduh saya panggil bos dulu Bos? Bos? Alamak Mana datu jenazah tadi? Alamak Bos? Bos? Saya akan pergi ke Ujir-ujir Saya sudah mendapatkan jenazahnya Sekarang sudah saya angkat Tunggu ya Di Di tempat pengumburan ya Assalamualaikum Papa Kak sudah dapat jenazahnya Ya Saya tunggu jenazahnya Di rumah sakit ya Iya bos Siap Nanti saya cari rumah sakitnya ya Siap dimengerti bos Monitor kita sudah sampai di Bukit Tinggi Kita sekarang masih harus Mendengar kabar dimanakah ini Jenazah korban kecelakaan kemarin Ini dimasukkan ke rumah sakit mana Silahkan lapor kembangan Siap dimengerti Ganti Sesampainya di rumah sakit Setelah di otopsi Akan dimakamkan Di pemakaman Suko Hari Jul Di kampunya sendiri Dan saat itu Selanjutnya dimakamkan Keluarga sudah pergi ke makamnya Untuk berziarah Dan Tamat